Aduh enggak deh, skip banget. Gue langsung keluar ya. Gimana lo beskutus? Gara-gara mager nih. Lo beskutus? Gimana sih mager aja? Kontrak resign mana kontrak resign? Hai guys, balik lagi sama aku, Lea, di Bigetalk. Nah, bintang tamu kita kali ini juga akal spesial dari Bigetron Red Alliance, lo. Ada yang tahu enggak siapa? Yaitu ada Zuxi dan Luxi. Halo. Nah, Gus, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Nah, selamat datang di Bigetalk. Kayaknya baru pertama kali ya kalian di Bigetalk ya? Iya, pertama kali. Empat tahun, dua kali. Parah banget gue. Setelah sekian lama, kita bisa mendatangkan tamu spesial kita hari ini yaitu Zuxi dan Luxi. Mau tanya sesuatu boleh? Enggak boleh. Di? Emang mau nanya apa sih? Yang spesial lah pokoknya. Oke, nanya apa lagi? Katanya ada fakta unik nih. Kalian lahir tuh cuma beda berapa? 8 menit ya? 800. 8 menit. Seriusan? Siapa yang lahir duluan? Pasti bagas. 8 kilo. 8 menit. Yang lahir duluan? Bagas kan? Bagus kan? Maksudnya dari kalian berdua. Iya kan? Iya. 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 Iya, yaudah. Kalian tuh, kan kalian tau nih kalian mirip kan? Enggak. Hmm. Iya dong. Iya, iya. Terus? Itu cara ngebedain kalian gimana? Selain dari kacamata. Selain dari rambut. Gimana ya? Ya gitu sih. Hah? Tau sendiri kan? Enggak. Enggak tau? Enggak. Enggak tau ya, kan kalau misalnya ngebedain itu kan dari ini, dari orang lain yang tau. Tapi menurut lo yang beda apa? Enggak tau. Masa enggak tau perbedaan diri sendiri? Namanya beda kan? Iya, namanya beda. Ya, kayak gitu. Manggil aja misalnya kayak nama gue gitu atau nama dia, panggil aja kan. Pasti nengok kan? Coba enggak usah nengok. Apa? Coba enggak usah nengok dulunya. Enggak usah nengok. Gas! Nah, iya. Bagus. Maksudnya gimana tadi? Tau. Sekarang tuh selain latihan, sibuknya apa? Umur berapa? Umur berapa nih? 19. Tahun ini 19. 21 ya? Eh, 19. Kok bisa nge-troll 21 gitu sih? Lupa-lupa. 19. On the way. Selain latihan, latihan-latihan gitu. Selain latihan. Sibukannya apa? Streaming. Kayaknya beda-beda sih kita berdua. Kalau gue biasanya streaming, habis itu ngecek marketplace, trading. Beda banget tuh gue. Main biliar. Itu sih biasanya yang gue lakuin. Kalau lu gas? Hmm. Ya, streaming. Terus main GTA. Oh main GTA juga. Terus main Valorant. Terus main biliar juga. Terus kadang kalau gabut, berenang. Terus. Berenang? Iya. Oh di GH sekarang ada kolom remaja. Udah kolom remaja. Udah. Terus nih. Kan tadi bagus. Hah? Bagus? Tadi kan bilang kapengnya trading. Iya. Mulai trading dari kapan sih? Aduh jadi malu. Aduh. Kan pakai baju. Oh iya. Mulai itu dari kapan ya? Dari tahun lalu sih. Awal tahun lalu. Jadi. Waktu itu sempet. Apa namanya. Rame kan. Soal. Soal apa namanya. Soapokon itu BNB. Terus. Awalnya ikut ikutan sih. Awalnya. Ya tau sendiri kan. Masih enak bocah. Pegang duit banyak. Iya. Langsung itu main seratus juta. Bener-bener main seratus juta langsung. Terus ilang 20 juta. Lost 20 juta. Terus akhirnya main pelan-pelan. Ya akhirnya udah dapet. Ya gak usah disebut lah ya. Gituan. Enggak. Dapet passive income lah. Maksudnya. Oh iya dapet passive income. Udah lumayan. Main. Kalo trade. Main. Main NFT juga gak? NFT. NFT gak? Enggak. Beda ya. Beda ya. NFT. Oh iya NFT. NFT. Crypto doang sih. Crypto. Tama sih. Kalo gue juga. Crypto juga. Tapi gue mainnya. Bukan scalp. Kalo scalpen kayak short rate. Kayak nyari-nyari cuan kecil. Tapi banyak kan. Di banyak marketplace. Kalo gue mainnya yang bener. Jangka panjang gitu. Tapi mainnya di shitcoin. Stablecoinnya. Stablecoin kayak. Coin-coin yang stabil kan. Yang top. Top rank 100. Itu biasanya gue ambil dari. Profit dari shitcoin. Gue taruh di stablecoin gitu. Gak ngerti kan? Gak ngerti kan? Gak ngerti kan? Gak ngerti juga gue. Gak ngerti-ngerti. Gak ngerti-ngerti. Gue beli 10coin Ethereum. Gue gini aja deh. Gue hahahain aja. Ah iya. Masalahnya itu duit semua. Mereka lu nanya dong. Nanya itu apa? Se-se-se-se-se-se-se. Kalo gue tanya. Nanti pembahasan yang game-game nya kagak ada. Gapapa. Ini kan edukasi. Oke mantap. Boleh. Biar orang-orang Indonesia tau juga. Biar bocil-bocil. Ini kan banyak bocil-bocil nih. Tau juga. ETC atau Ethereum? ETH. Oh ETH. Oh ETH. ETH. Satunya berapa? Satunya. Satunya mahal kan? Satunya itu. Orang harganya aja masih 0, berapa-berapa setiap itu? Jadi satu koin ETH itu 40 juta. Untuk sekarang. 44 juta. Gak tau. Gak tau 10 tahun lagi. 10 tahun lagi kayaknya udah mati tuh koinnya. Gak mas canda-canda. Kok kalian bisa sih? Itu kalian diajarin atau didak? Ajarin sendiri. Ajarin sendiri atau didak. Self top. Mantep. Itu kalian itu diajakin atau emang? Diajakin atau lu eh ajarin gua dong? Maksudnya kayak eh gua mau ikutan dong? Ehm enggak sih. Gua malah seneng ngajarin orang. Terus 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 terus. Kan untuk kalian kan bisa dibilang baru atau enggak. Gak lama-lama banget lah ya. Main di dunia duit-duitan kayak gitu. Karena gua gak ngerti ini. Gua kan masih tabu. Gua abu-abu gitu. Kalian misalnya udah ngerti gitu. Lu bukannya merah? Itu warna merah loh baju lu. Iya maksudnya. Itu loh. Abu-abu soalan kayak gini. Gak paham. Kali. Ehm. Skip aja ya. Kita langsung ke DGWIB aja. Oke. Ini pertanyaannya sama buat kalian. Sama aja kayak Yuhai. Kayak Liquid. Pas DGWIB kemarin tuh pendalanya apa aja sih? Gingung deh. Gak tau deh pendalanya apa. Mungkin kita emang lagi... Lagi apa ya? Kenapa? Lagi... Emang... Gak tau deh. Kalo mereka bilangnya unlucky. Kalo kalian ngomongnya apa? Unlucky. Oke. Unlucky juga ya. Gua kasih countekan loh. Unlucky. Sama-sama. Tadi gue udah denger sih. Apa? Kedadian di Miramar. Tadi? Iya. Tadi gue udah denger. Dari siapa? Adalah. Informan. Oh. Oh iya gue tau. Yang mana? Katanya tau kok nanya. Liquid ya? Iya. Gua mau denger dong reaksi lo. Reaksi lo. Pas mereka tiba-tiba duar. Reaksi lo apa? Ya ini gue jujurnya sih. Itu gue... Itu goblok banget sih. Itu kesel lo banget sih. Itu gue kesel banget sih. Karena... Ya lo main PUBG udah lama. Masa bong mobilnya nabrak anjir lo. Padahal itu juga TPP loh. TPP bisa ngeliat ke depan gitu loh. Bisa ke belakang. Bisa ke belakang. Kan bong mobilnya nabrak gimana sih. Reaksi. Satu kata atau satu kalimat pertama lo yang keluar Gus? Goblok sih. Ini gak ada ngomongnya nih? Orang yang bersangkutan. Masa? Masalah udah. Gak, gak. Disitu dia gak ngeliat kondisi. Gak ngeliat kondisi apa. Sekitar. Soalnya kan. Apa namanya di apa. Karena itu pasti lagi rotasi kan. Karena kira ada orang. Itu kan juga ngindarin mereka buat. Nyempre kita. Apalagi kita satu mobil berdua. Dan naik mobil yang gampang buat diledakin gitu loh. Bener. Dan gak expect juga kalo kita lagi ada atas bukit. Di bawah kita tuh ada batu. Tapi sebelum itu tuh. Kita emang udah tau. Di kiri tuh ada orang. Di kanan ada orang. Tapi kenapa nge-pick gitu. Bukan yang ngumpet. Dipicknya gitu loh. Ini lo bayangin Le. Ini lo nih bukit nih. Musuhnya di sini high ground. Di kanan high ground. Eh di kanan. Di kanan keliatan lah. Terus dia tengah-tengah. Di bawahnya. Di belakang dia tuh kayak ada tempat persembunyian gitu. Bener. Terus dia tengah-tengah nge-pick gitu. Sedangkan. Dia nge-pick sini. Tempakin dari belakang. Bener. Lu nge-pick mana-mana tetep keliatan. Iya makanya. Dia bukan yang ngumpet. Malah dipick. Kan aneh. Bukan dia di smoke. Malah nge-revive. Siapa yang nge-revive? Liquid. Liquid. Kan gue lagi emosi ya. Kemarin waktu itu ya. Liquid dengan enaknya. Ngasih unjuk ke gue. Gus. Nih coba lihat tpf gue. Gue tambah kesel anjir. Enggak yang bego itu. Harusnya orang yang. Yang kita. Kita kan satu team. Harusnya ngasih tau dong. Bener. Kita kan gatau posisinya. Bener. Maksudnya kita lagi. Lagi mau benerin mobil kita. Mobil nyakut kan. Mau dibenerin sama boy kan. Bener. Kita mau benerin mobil kita. Kita kan gatau. Yang begul lah dia lah. Dia harusnya ngasih tau. Dia harusnya ngasih tau kita. Enggalah. Lah dia ngeliatin doang. Gak ngasih info apa-apaan. Kita kan gatau. Kita lagi posis fokus. Untuk benerin tuh mobil. Bener. Harusnya kita sebagai team itu ngasih tau satu sama lain. Oh iya. Kan gue posisinya jauh. Emang gue ngeliat posisi kalian gimana. Maksudnya gue harus kata pelu dulu gimana gitu. Gak mungkin. Kita lanjut ya. Enggak. Terus. Enggak. Gue mau lanjut. Enggak. Ada gak sih. Momen-momen lucu. DGWI baseline yang tadi. Ada gak? Ada kemaren. Kasih sanok. Boy kenok. Kenok sama dengan lucu. Bukan. Belum. Belum cerita. Jadi dia lagi ngerasa orang. Jadi posisinya jauh itu ke 5-9. Nah gitu. Kenok. Dan itu gue gendong. Dan itu gak ada yang ngebakin sama sekali. Gendong? Eh. Gue gendong dia. Dari atas bukit. Bukit yang arah ke bootcamp. Mau turun ke bawah ke panel. Itu gue gendong dia. Kok bisa sih? Itu jadi pas. Setelah gamenya itu. Gue ini kan. Itu yang jaga ternyata si drone tau kan. Ternyata si drone. Terus gue di lobbyin bareng dia kan. Katanya dia lagi ngokang bom. Terus pas ngokang bom. Bukan di bom yang digendong. Malah yang di bom gue. Yang gue udah nyampe. Yaelah. Jelek banget nasibu. Padahal tuh kalo lagi gendong itu kan gak bisa nembak. Iya gak bisa nembak. Jalan lama. Jalan lama. Gak bisa lompak. Gak bisa ngepron. Oke mantap. Tapi gak disorot itu. Itu gue berharap banget sih. Disorot sama observernya. Cuma gitu. Terus. Kata-kata si drone itu. Pas dia. Dia mau bener liat ada yang ngegendong. Dia malah ketawa-tawa sama tim ini. Nggak mau digetong. Kok gitu. Ya ampun. Padahal bisa prekill ya. Iya prekill loh. Dua loh. Dua. Terus. Gimana persiapan kalian buat PMPL. Dan apa yang harus dibenahi. Dari DGWI-D kemarin untuk PMPL. Dibenahi apa ya? Lupa yang ini gak dibenahi. Ini persiapan. Siapa yang dibenahi? Lu. Dibenahi itu apa ya? Kayaknya. Komunikasi aja sih. Komunikasi. Karena kalo kita. Kau mau gak komunikasi kan gak bakal. Benar. Kalo yang dipersiapin? Latihan aja. Latihan. Selain itu. Kan ada bonding. Gitu gitu. Ada gak? Bonding ya. Gak tau ada apa gak. Gitu lah. Harusnya ada sih. Harusnya ada. Oke. Berarti PR nya ada dua nih. Eh gak PR sih. Maksudnya. Kalo menurut Luksy kan. Tadi katanya komunikasi. PG. Pekerjaan GH. PG. PG. Oh iya PG bukan PR ya. PG yang. Tadi katanya komunikasi. Kalo kata liquid. Decision making. Jadi mana nih. Antara decision making sama komunikasi. Sebenernya. 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 PR nya tuh kadang kalo misal gitu udah. Oh iya. PG nya kita udah benerin satu nih. Komunikasi. Kadang. Decision making nya lupa. Terus atas baliknya gitu. Oke. Decision making kan juga dari komunikasi. Terus. Kalian tuh masuk DTR. Umur 15 bukan? 14 ke 15. Oke. Jadi dua puluhan Mei. Terus. Selang beberapa hari. Langsung ulang tahun. Sebelum. Sebelum ulang tahun itu. Jadi 14. Keren. Gua tadi tadi ngomong sama anak kecil. Maksudnya sekarang gua udah. Maksudnya udah bukan anak kecil. Udah lu umur berapa lah ya? Dua puluh. Dua puluh. Gua udah satu ya? Udah beda setahun doang. Ya iya lah. Engga maksudnya. So senior lu. Bukan. Maksudnya lu. Lu masuk masuk. Expor tuh masih umur kecil-kecil banget gitu loh. Kayak gua. Gua mau nanya juga. Malah lebih tahuan mereka. Ya lu. Lu masuk Expor umur berapa? 16. Ya lu juga kecil. Lu 14. Lah emang kenapa? Beda. Gua juga. Gua masuk langsung juara. Gua juga. Juara apaan? PINC. Gua kira juga ART. Yang juara duanya siapa? Kalian sih. Kan bareng PINC. Oh iya. Beda. Eh PINC udah ga juara ya? PINC juara. Gua yang dari 18. Lu dari 19. Yang di Senayan. Ya yang 18 kan gua dateng. Lu liat gua ga sih? Lu di PG Baraks ya? Iya. Oh iya. Lu di PG Baraks. Oh lu yang menang. Iya menang. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Itu di Tangcit ya? Bukan. Eh. Kelapa Gading. Beritama Arena. Ah iya. Itu Kelapa Gading. Oh itu Kelapa Gading. Kelapa Gading Beritama. Iya. Pokoknya gua dateng tuh. Gua tuh ga kenal semua sumpah. Gua tuh ga tau lu ada siapa. Iya. Gua kan PG Baraks kan waktu itu. Gua cuman dateng dukung Fayo, Faylor. Emang lu ga ngeliat top global PUBG waktu itu? Engga. 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 Oke gitu. Siapa lagi satu lagi sih? Fayo, Faylor. Fayo, Faylor. Ada pengumuman door price kan? Yang dapet Oppo F9. Oppo! Gua yang dapet. Iya iya. Soalnya itu hoki. Lu masuk kamera kan? Iya iya. Gua nyet-nyet. Gua nyet. Sumpah. Itu cara undiannya gimana waktu itu? Nomor. Jadi kayak di tiket. Kan kita masuk pake tiket. Lu kan player. Engga take. Itu modal Oppo F9 tuh. Buat masuk gua di Gatern. Oh iya? Iya. Gua trail pake Oppo. Hoki banget gila. Gila lah. Oh berarti Oppo F9 udah lama ya? Dari Season 1 gua. Season 1. Tapi ada border di Season 1 ga? Engga. Engga ada. Gua ga ada border sama-sama lah. Con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con. Engga. Oh pantes lu udah ga player ya? Oh gua player juga ga pernah. Eh tapi kan di Idila player juga ga pernah. Emang iya? Gak pernah? Gak pernah. Gak ada tau X yang pernah. Cuman Asya yang pernah sama Dust. Oh Asya sama Dust. Iya Dust kan dari dulu. Dust ke cowok. Susah aja. Sorry Ados. Misalnya ga ada. Terus awal mula. Kalian tuh sebelumnya bukan di PUBG kan? Ya udah lagi. Ros gitu. Iya. Ya kan gua hostnya. Juara semua tapi. Juara semua. Sekarang kan ga juara semua. Gak. Lagi berusaha. Amin. Kurang hajar. Terus. Terus. Kan di ROS. Itu sama netik ya waktu itu ya? Iya netik. Itu udah di BTR belum? Belum. Belum. Emang di jaman itu namanya udah Zuxi Luxi atau gimana? Gak. Dulu Lux. Lux doang. Lux doang. Gak ada ianya? Eh udah di BTR dulu itu. Pas yang Rose Mobile yang di Taman Anggrik itu udah di BTR. Oh. Baru. Baru. Baru masuk. Eh. Iya pas baru masuk BTR baru ga ingin nama. Oh pas udah sebelum BTR bukan Zuxi Luxi. Dulu tuh nickname gua Luxi. Cuman X nya tuh ada 10. Gua ga percaya beneran ga? Serius. Gak buang gua. Emang namanya sepanjang itu? Iya serius. Lupa gue. Lu apa nickname nya? Zuxi. Zuxi Pro. Zuxi Pro namanya. Belum pro kelas ya? Iya pro kelas. Sebelum. Berarti emang dari dasarnya aja tuh Zuxi Luxi emang udah ada. Iya. Itu terinspirasi dari mana namanya? Kalo gua sih waktu itu dari game Agario. Tau kan? Yang bulet-bulet itu. Yang bulet-bulet Agario itu yang bulet-bulet? Iya yang bulet-bulet. Kenapa jadi itu? Jadi itu ada clan namanya Luxuri. Terus gua ngikutin. Oh. Namanya Lux doang tapi jadinya. Terus lu kembarannya? Ikutin aja. Jadi dulu satu clan tuh ada namanya UX semua. Oh iya iya iya. Jadi kayak ramein aja gitu. Iya jadi rame gitu. Satu clan samanya semua. Nah. Ini mungkin di podcast lain orang-orang kan udah pada tau. Boleh gak sih ceritain awal kalian main game. Sampai akhirnya jadi pro player PUBG. Awal main game. Awal banget nih pas baru lahir gitu. Emangnya baru lahir lu langsung main game? Iya. Masa? Iya. Enggak. Ya iya lah gue umur lima tahun udah main game. Empat empat, empat lima gitu. Terus? Iya. Gue juga sih. Maksudnya awal banget main game gitu. Tetris apa-apa nih? Tetris belum ada ya? Belum ada ya. Apasih yang main game le? Iya. Uler-uler. Awal main game apa ya? Kalo gak salah tuh di warnet deh. Game apaan dulu? Ya game apa aja. Yang di, walaupun HP itu. Yang jaman dulu. Yang hape. Bounce. Bounce kan ya? Bounce. Cuman yang snack gitu. Yang uler makan-makan itu. Iya. Yang game kompetitif lah ya. Oh iya iya. Yang kompetitif. Kompetitif. Kompetitif itu. Cross action lah. Cross action. Oh CA ya? CA tuh PUBG. FPS. Iya iya. Mobile kan? Iya mobile. Itu udah ketemu netik? Udah. Baru-baru. Proses. Baru ketemu. Baru ketemu. Itu ketemu netik. Ketemu santos. Ketemu galang. Oh iya galang. Ketemu sky. Sky itu? Fari. Sky. Onyx. Iya. Oh iya iya. Udah gak di onyx kan ya? Iya gue gila onyx sky. Terus berarti dari CA ke rose. Langsung ke rose. Iya. Eh langsung ke rose. Sempet kan main mobile legend dulu juga. Gak berbakat kayaknya. Tapi. Tapi. Bukannya akunya ada yang funny. Gue. Iya kan? Udah gak berbakat sih. Iya. Biasanya funny doang. Oh. Orang-orang gak ada yang bisa funny. Dia biasanya funny doang. Dulu pernah juga nonton MPL. Serius. Dateng. Di Taman Anggrek pertama kali. Bahkan dulu juga. MPL satu. Iya. Bahkan bukan MPL doang. Dulu pernah mau minta foto sama Benny Musa. Dulu timnya masih RRK Endiafor. Oh iya Endiafor. Club PB. Iya Endiafor. Dulu juga pernah ikut. Terang main PBNC. Serius lu? 2017. 2018 gitu. PBNC kan udah dulu banget. Iya. Lu ikutan? Ikut. Ke tim? Kalah. KTG dulu menang terus. Ya di HP. Kan kita rajanya HP. Terus kalian inget gak? Pertama kali kalian ngangkat piala tuh tahun berapa? Game apa? 2017. Eh 17. Game apa? Eh 17 gue gak. CA CA. CA online offline? Offline? Ada. Gue kok dapet piala. Pialanya gak ada. CA yang lu juara dua. Gue juara satu. Pialanya gak ada. Di Balai Kartini. Ada pialanya sama Robby. Oh iya. Bahkan ada fotonya. Yang gue waktu itu foto sama si siapa? Mbak Audrey. Audrey FF. Audrey FF? Iya. Yang gue cuma si pink gitu. Kayaknya semua warna deh. Kalau mbak. Iya kan? Parah diomongin lah. Bukan diomongin. Tapi kan emang dia semua warna lucu deh. Setelah juara dunia. Kalian PMCO kan juara dunia? Iya. PMCO. 2019. Iya. Ada gak sih tim-tim gitu yang nawarin kalian? Kok kan? Parah banget nih. Gatau sih. Gatau gue gak ada kayaknya. Gak tau. Gue yang gak pernah juara dunia aja. Gak tau. Usted. Eman tim besar. Mayat. Oh tau nih gue nih. Lu jangan nge-nge-nge nge 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 nasi jame next iya. Mie siapa? Lu dulu deh. Lu dulu dong kan gue poos nya. Satu aja yaa. Ladies first lah. Wess Satu aja. Satu aja yaa. Pasti banyakkan.. Satu aja boleh. Lu.. eh nggak apa-apa gini aja gini aja tutupin dong biar gak keliatan, biar mereka gak tau pokoknya tuh timnya depannya dari E tim global ya udah tau lah ya gak tau emang E, cuman 4 suruhan itu langsung udah tau, udah udah tau juga lu, belakangnya E eh apaan anju, emang lu mikir apaan emang ispat mana belakangnya E, depannya E ada, dari gue mau tau ga usah tau Envy ya Envy bener ya bener kan bener iya bener-bener kayaknya keren keren banget loh berdua bisa aja tapi kenapa pada akhirnya kalian tetep memutuskan tetep disini apa karena emang kalian dari awalnya gede disini tunggu disini gitu karena minum lu emat kok udah ganti sih tadi segini tadi udah abis iya kan karena apa ya karena sayang mah koet aww koet gilang dong koet terus pengalaman apa sih yang paling gak bisa kalian lupain gitu selain juara ya momen-momen kebersamaan gitu halaman apa ya sebenernya lebih kalo misalnya turnamen itu kayak offline yang pas kayak di Shanghai itu kayak hangout sama pro player Indonesia bareng-bareng kayak seru aja gitu terus kayak mabar sama tim dari luar, Thailand, Malaysia gitu loh tauunting sih iya bukannya kalian yang di taunting ya bukan kalian yang taunting usah ya waktu itu kan yang disorot yang abe di farm gitu nah mereka mungkin terlalu mendewakan Biggator makanya sampe di taunting gitu kan iya berarti kalian jago ya Biggator kan emang udah lama gak open sih pengen taunting aja depan muka gitu oh iya kan waktu itu kayak Dota ya Dota kan taunting depan si Dendy ya siapa? si Dendy si Dendy joget ini ganam style dia dipost dulu game yang lagi gila kalian mau kayak gitu gak? iyalah pasti ke tim yang nembakin itu gak sih? tergantung tim apa dulu kalo tenggil baru kalo gak tenggil gak? kalo gak tenggil gak kalo tim biasa yaudah tapi rata-rata kalo tim Indonesia tuh temen-temen kita semua gitu bener jadi tim luar aja deh oh tim luar aja berarti yang ngajak perantemnya bukan tim Indo guys oke nih terus kalian kan gak pernah juara dunia nih ada perbedaan gak sih? soalnya kan sebelumnya satu ya satu kali ya juara dunia hmm sekali tapi masuk kata dunia dua sering dua kali juara dunia mana? PMS nya kan 9 PEMUEL oh iya PEMUEL emang PEMUEL juara satu juara lima satu kalo yang satu MCO PEMUEL 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 tuh Asia bukan dunia iya kan? tapi kan dunia iya tapi Asia-Asia oh iya ada gak sih perbedaannya? sebetulnya perbedaan apanya nih? perbedaan kayak kalian dianggap terlalu didewakan gitu terus tiba-tiba yang sebenernya dari karir dari tanggepan orang tua tanggepan orang sekitar tanggepan fans gitu-gitu ada gak? apa? apa ya? perbedaannya ya kayak eh nanti juga nih sih ya orang orang-orang taunya kan kita juara dunia hmm tiba-tiba pas kalah dihujat iya terus kalo misalnya kita bahas juara dunia dibilang guru IPS gitu guru sejarah guru sejarah iya bener sih ah susah emang orang pasti kayak semakin kita dapet yang lebih tinggi ekspektasi mereka makin tinggi padahal kalo mereka yang main paling juga gak lolos gak lolos jangan kan lolos kualif aja gak masuk mending kualif mau panitnya paling gak dilihatin aduh siapa nih? skip siapa nih? dari awal kalian main game orang tua kalian tau gak sih? tau lah main game game of ya tau apa? maksud tuh tau gimana nya? kayak tau nya tuh sempet ngelarang kah gitu sempet sempet ngelarangnya tuh gimana? ngelarangnya kalo dulu sih main game dulu kan kamar gue di atas tuh kamar wokap nyokap gue di bawah misalnya kalian tuh kamar? blisik gitu iya pas bawah gitu kalo blisik gitu pasti tiba-tiba ada step langsung pera-pera tidur kayak gitu gemes dulu malah pas masuk di getrun tuh gak dibolehin serius? iya kenapa? gara-gara kan ya gimana sih misi bocah masih di bawah 17 bener terikat kontrak kan rancu bener terus gimana cara kalian meyakini kedua orang tua kalian untuk masuk di getrun? kasih duit lah orang tua lu juara kasih duit lah juara kasih duit duit gue duit gaji gue sampe sekarang tuh gue kasih orang tua gue semua gak maksudnya gini kan sekarang kan itu kan berarti kalian udah masuk gitu sebelum masuk biar kalian masuk itu masuk apa nih? getrun maksudnya kan sebelum itu turnamen internasional sih oh gara-gara itu pertama juara dulu yang pertama sih juara dulu abis itu kan ikut turnamen internasional terus kayak orang tua gue mungkin liat kayak jelas maksudnya kayak banyak banget turnamen nih kayak ya jelas lah gitu loh kayak tiba-tiba game yang meledak terus ilang gitu loh iya soalnya pas pertama kali kita masuk di getrun itu langsung ke Thailand R.O.S bener-bener gak ada sebulan 15 hari doang kalau gak salah langsung juara bener-bener langsung juara tapi R.O.S dan pas banget timingnya gitu loh kayak kita baru masuk di getrun abis itu turnamen offline gitu iya jadi langsung wow ini anak gue iya terus kalian nih kan kalian dua orang yang beda kalian kalau sama orang tua tuh kalian lebih deket ke mama atau ke papa beda gak kalian? kalau gue kalau gue bokap gue sih dua-duanya iberit kalau lebih deket banget ya iya dua-duanya sih cuman kalau deket banget si papa bokap gue sih lu iberit dua-duanya kenapa bohong ya itu lu lincin ini ya gua beli di Miniso 8.000 8.000 gua member 5.000 jadinya kalian kalau main game tuh sehari bisa ngabisin waktu berapa jam kalau dulu sih kuat sebelum pro player sebelum pro player kalian nge-net gak? warnet 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 tapi gak sampe jarang paket malem lah kayak bisa kehitung jari lah gue baru dua kali paket malem ya gue gak pernah kayak paket malem gue juga gak kalau nge-net warnet paling lama gue mainnya paling lama panjang 10 jam 10 jam sih paling lama paling enak sih misalnya kayak hari libur gitu bener dari pagi sampe sore nungguin sampe warnetnya buka anjir iya gue juga nungguin di depan betul yang paling enak dimana 12 jam gitu main 10 jam pulang-pulang udah gementar lah makan sambil makan indomie makan jualan kan jualan iya cuma kan masa makan dari pagi ketemu sore makan cuma sekali dua kali iya kan gue sekali doang sih kalo main warnet iya sekali iya sekali seriusan lu sisanya ngemil doang paling iya soalnya kalo lu main game kayaknya lupa makan deh enggak gue tetep makan iya dua kali gue kalo kena makannya apa maksudnya maksudnya makan berat gitu indomie indomie telur iya samaa iya kan kalo misalkan dua kali lu seporsi berapa? atau kalo makan berapa porsi? dua porsi satu doang satu setengah sih biasanya kalo lu dua satu doang gimana ini dong bisa di satu setengahin satu doang tapi gue pake nasi iya satu setengah nih satu setengah gue makan gak abis kasih temen satu setengah iya bener bener iya aja lagi lu gue gak bisa lu tetep aja makan di rumah gue meter lapar waret lu jauh pasti ya? enggak waret o-oh gue tau o-oh o-oh oh pantau bibi bibi gratis dong enggak loh OP dong enggak loh bayar diri cuman ya kalo imlek dapet dealing terus cita-cita kalian sebelum jadi pro player tuh apa? kalian homeschooling kan? iya homeschooling pasti masih kebayang lah di otak mau jadi apa gitu enggak kalo udah pas udah masuk e-sports sih sebelum sebelum? sebelum masuk e-sports gue pengen jadi tentara main bola main bola sebenernya sebenernya cita-cita dokter apa aja sih gue sumpah apa aja semuanya cempetan pengen jadi presiden satpol PP semuanya pengen deh menurut gue kalo kalo orang tuh setiap bertambah umur cita-citanya berubah terus iya bener SD gue mau jadi tentara SMP gue mau jadi guru SMA gue mau jadi apaan ya? mau jadi bisnismen kepala sekolah gue pernah pengen gue pengen waktu itu pas SMP gue pengen jadi guru apa namanya matematika gue pengen balas dendam anjir sama guru yang marahin gue sumpah iya gue pengen jadi guru terus gue marah-marahin semua itu murid berarti lu bahas dendamnya bukan ke guru lu dong iya bukan ke guru gue emang kenapa lu bisa diomelin? karena gue bebo berarti yang harus dibalas dendam lu ke diri lu sendiri dong enggak sih kenapa? enggak mau kalian kalo mau main game tuh main game apa aja sih? game mobile game PC ada Valorant ada PB coce itu game mobile nah kebetulan banyak banget nih yang DM kita nanya tempat top up voucher murah itu dimana bisa gak kalian kasih tau kita? bisa nah buat kamu yang pengen beli voucher game dengan harga termurah saya Indonesia langsung aja cek Bukalapak dan itemku karena lagi ada promo mainkan gak cuma serba murah ada juga cashback 99% pake kode voucher mainkan voucher gamenya lengkap banget loh ada PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, X Domino, Insane Impact, Valorant, dan masih banyak lagi nah tunggu apa lagi guys? yuk langsung aja cek aplikasi Bukalapak dan itemku atau kalian bisa langsung klik link di video ini nah mau ngomongin hubungan waduh enggak deh skip banget gua langsung keluar ya udah malah abis putus udah ada mager terus putus enggak sih mager aja kontrak resign mana kontrak resign kan kalian pacarnya udah lama-lama apaan lu? ga boleh pacar nah nih bohong aja lu seriusan co? gak tuh apaan lu? ngelihatnya sinis banget lu kayak kambing lah lu sebenernya punya pacar gak? kan tadi lu kode-kode gitu Gus ke bagas gue udah pukain apapun lu enggak ngak 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 gila kagak gue timpuk lu gue kasar sama-sama cewek tuh nggak ada satu buat ada long flank kan kalian tuh udah punya pacar nih terus diantara kalian berdua nih yang paling bucin tuh siapa enggak tahu sih lu enggak bucin Yuhai sih yuhai lu tahu gua tanya tadi tingkat bucin lu nohan eh 1-10 ah enggak 9 kalau nilai orang lah mana yuhai enggak sih kalau yuhai cuman lima sih ini lima enggak liquid yang 9 nah kalau liquid gua percaya 9 menurut quit sini quit iya udah menurut lu mereka berdua nih tingkat kebucinan bagus sama bagus berapa lu jangan ngeliat dia tapi transfer lu berapa apa apa sih quit apa-apa lu yang paling bucin itu nggak boleh gitu lu dinilai aja sembilan persepuluh 8.5 jangan Cok gua ngabucin Cok iya Cok dicepuin 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 sama berarti poin kalian sama-sama bucin kagak udah nggak terima tadi dibilang 9-9 lu tahu lu tahu enggak mau gue spoilerin nggak apa adekan kita semua nyuruh dia nyuruh dia lanjut lagi tadi kan kita disuruh kayak ngirim pesan ke pacar terus bilang apa deh siapa nama ceweknya Cecil Michelle 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 aku sayang kamu jadi kalau misalkan dia dibilang bucin ya dia langsung pas-paksa aja udah 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 terus kenapa lu nganggep lu sendiri nggak bucin padahal teammates lu nganggep lu bucin karena karena gue sadar kalau maksudnya kayak kelakuan gue tuh nggak sebucin teammates gua gitu membandingkan diri lu dengan temen lu sendiri oke kalau lu karena masih nih ada yang lebih bucin daripada gua sama aja oke terus pasangan atau karir-karir lah gila quit pasangan atau karir berarti Michelle aku sayang kamu ya kecuali udah nikah berarti ini untuk sementara doang quit udah berpikir masa depan pacaranya tuh berpikir ke depan wede keren banget kalau lu berdua apa udah berpikir ke depan lu udah lah Alhamdulillah jangan di counter kalian berdua tuh hobinya sama ya sama-sama nge-game ya hmm nge-game mah udah udah jadi pokoknya sih kalau moge motor gede moge motor gede moge motor gede moge udah jarang sih kalau mobil mobil iya lagi sering mobilan sih ngeran mobilan lu itu lu beli mobil apa jalan-jalan naik nongkrong sama temen-temen mobil-mobil fancy fancy di lanjut lagi lu otak mobil beruntungnya doang sebenernya lebih suruh naik motor sih cuman sekarang kan lagi banyak musim apa lagi musim hujan gitu jadi kayak yaudah target kalian selanjutnya apa? target apaan? target kayak misalkan di tahun ini kalian targetin apa di next year kalian targetin apa pengen juara dulu sih pengennya apaan ya maksudnya kita kesampingan kompetitif gitu oh juara kompetitif aduh apaan ya gak ada sih belum ada pengen nabung aja kembali kan guys pengen punya rumah sendiri sih iya pengen punya rumah eh enggak pengen beliin orang tua rumah gua belum siap punya rumah sendiri walaupun gua ada duitnya walaupun insya Allah ada duitnya amin gua pengen apa tempatnya orang tua gua rumah baru gitu ya Allah dia sumpah di rumah itu kebanyakan barang-barang lu ya kalau lu? pengen nabung aja sih pasti kan nabung ada nabung aja dulu sampe mati gak kepake wangnya jangan dong adakah? adakah? gak ada serius belum ada belum ada oke terus kalian tuh kalau lu nabung ngapain? nabung ade gua kuliah oh ade lu kuliah dimana? kan tahun ini kan mereka kuliah ya oh ade lu banyak? dua 12 kembar 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 kalian nanya lagi sih pertama kali gua dateng kesini pertama kali kita ketemu di BGTR botosnya juga banyak iya iya ade lu kembar? iya gua aja lupa gua lupa enggak penting siswa aja eh kita udah lama banget gua ketemu co 12 tahun ya kenapa sih? iseng banget iya pokoknya gua mau biarin ade gua kuliah dulu ada sih udah duitnya cuman ya kalau dua-dua itu takutnya ada pengeluaran tidak terduga SNM? enggak kalau SNM gua gak pikirin duit gas kan bayar siswa ya iya gak ada bayar bayar cuman ya dikit lah gak dikit sih maksudnya gak semahal yang dipotong-potong kan kalau gak bayar uang bangunan gak bayar uang sumbangan gitu gak bayar kuliah? bayar dong per semester tapi lu nge-backup ade lu sih? itu sebenernya dari gua SD tapi lu pengen keluar ya? maulah dari gua SD kan koko koko gua meninggal kelas 5 SD gua kelas 2 koko itu apa kakak? kakak cowok itu gua semenjak gua masuk iya semenjak gua masuk SMP itu gua tuh udah mikir mikir doang kan masih SMP kayak gua mesti gua yang sekolahin adi-adih gua bapak gua kan gak bisa jalan terus ada gak sih yang kalian mau sampein ke orang tua kalian? bener-bener dia gak bisa jalanin apa? kecelakaan oh kecelakaan tahun 98 kenapa jadi cerita gua? nah namanya podcast kan kita sharing oke let's go aduh aduh berat hidup gua jangan ditanya deh gua kayak terseok-seok tiap hari tadi lu mau nanya apaan? pesan untuk orang tua kalian atau orang-orang terkasih kalian orang terkasih? apa ya? akhir orang terkasih ABCD deh orang tua orang tua dulu deh orang tua dulu mama papa gitu sehat terus amin panjang umur dan sehat selalu amin happy birthday happy birthday to you serius dong? gak serius-serius panjang umur dan sehat selalu semoga amin ya masih bisa kerja masih bisa lihat cucu amin deh boleh nih sampe cicit kalo bisa sampe cicit iya panjang umur makanya kan bener gak salah gua panjang umur iya kan makanya sampe panjang umur kalo gua kalo gua pengen ngasih duit ke orang tua gua terus gua ngejalanin bisnis sesuatu amin walaupun bisnisnya profitable atau enggak yang penting yang penting mereka gua malah pernah kepikiran bikin kayak apa ya kayak apa sih? kayak foundation gitu nanti gak sih? iya paham 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 gua juga pernah pikir cuma gak ada duitnya pengen orang tua gua ngejalanin kayak gitu amin amin terus untuk orang terkasih terkasih kalian banyak banyak kan beda pasti harapannya apa ya harapannya harapannya gak ada sih gak tau sih bingung jangan cemburu cemburu jangan sering sering cemburu gitu semoga bisa tetep langgeng ya itu aja deh semoga bisa langgeng semoga asing semoga besti semoga yang disemogakan tersemogakan amin amin boleh dong kasih tips and trick teman-teman di rumah biar produktif kayak kalian produktif? produktif gimana? yaudah sih disenggaknya kalian lebih produktif dibanding orang yang nolep kayak gua ya sih sebenernya 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 ya di confirm ya apa ya produktif gimana maksud cik? kayak misalkan di umur segini udah dapet penghasilan gitu bisa bagain orang tua bener sih bener sih yang penting tuh mindset itu dulu sih ini tujuan ini mindset mindsetnya dulu dibenerin gitu kalo misalnya lu punya lu mau jadi pro player kayak kita lu harus konsisten bilang ke orang tua gua mau kayak gini gitu terus jangan kalo misalnya kalo gak setuju ini gimana? sama jadi pemulung aja iya pemulung pemulung telur di nimung kalo misalnya udah 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 apa namanya? udah buat penghasilan yang lupa orang tuanya dikasih bener kalo bisa duit kasih orang tua aja udah biar orang tuanya gak perlu percaya sama orang tuanya betul terus boleh sih minta dukungan sama Bingget Troopers atau ada yang mau disampaikan kepada Bingget Troopers untuk Biggetron RA halo Bingget Troopers gua mau pake suara iklan boleh gak sih? boleh 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 dimersilakan ada gak ada script ya gua gak bisa ntar gua ngomong nyorok lagi anjir enggak dong coba aja gak apa-apa Halo Bingget Troopers saya jangan lupa dukung kami di turnamen-turnamen selanjutnya capek gua dukungan mulu kalah mulu daripada udah kalah gak ada yang dukung? daripada ngedukung nih kan kita doain kita aja deh doain kita supaya ya ya masih bisa berjuang lah konsisten konsisten masih bisa lu gak didukung le kalo kita layak jadi tim yang ini lu gak minta di dukung kan gua RA kan gua play ke-5 eh ke-6 ke-7 ke-8 ya lu harusnya minta dukungan juga doang buat lu sendiri iya Bingget Troopers semoga kalian dapat mendukung saya untuk menjadi player cadangan di benar-benar emang support system lu siapa? wow support system gua sama gua sih udah kali ya ya apalagi udah ada yang aneh-aneh lu nanya lu udah oke kita udah daripada gua bahas orangnya terkasih lagi bocet banget ya ngobrol sampe besok bisa ada discord kok mungkin segitu aja Bigget Talk kita hari ini Sampai jumpa di mau ketemu Bigget Talk lagi gak? mau Bigget Talk lagi gak? kalo diajak aja deh eh bas tapi gak mau lu yang hostnya ya gua dipecat deh abis ini pindah-pindahin gua pindah bercanda gue bercanda gue cando le alay lu ah cando le gua telen lu ya ini gak closing-closing jadinya ya mungkin segitu aja video kita kali ini aktivitas kita hari ini sampai jumpa di Bigget Talk selanjutnya jangan lupa di like subscribe comment and share this video mantap aku Lea Zuxi dan Luksi pamit underdimu dadah hai Bigget Troopers jangan lupa like comment subscribe dan nantikan konten-konten selanjutnya di Bigget Talk TV wee 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 3 2